Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita Hari ini kita mau mereview, kita mau unboxing lagi buat teman-teman semuanya Mungkin teman-teman semuanya di channel youtube kita Khususnya buat yang membutuhkan speaker untuk cafe, untuk restoran Kita nanti punya rekomendasi baru, speaker pasif Yang teman-teman nanti bisa aplikasikan, digunakan untuk cafe, restoran Ataupun digunakan untuk tempat ibadah seperti masjid Dan ini speaker column yang menurut saya super berkualitas dibandingkan dengan yang tipe low end Karena bisa dibilang ini tipe high end Jadi kalau kita sudah bicara masalah high end sudah pasti harganya akan lebih mahal daripada yang tipe low end Namun spesifikasi dan juga kualitasnya teman-teman nanti akan bisa lihat sendiri Langsung aja kita ke unitnya, di samping saya ini sudah ada speaker pasif dari produknya Borneo Yang tipenya saya belum tahu, nanti kita unboxing tipenya apa dan juga jenisnya seperti apa Dan nanti untuk paket pembeliannya sudah termasuk bracket Nanti ini bracket, kalau kita lihat dari bracketnya saja Ini bracketnya besi dan seperti bracketnya line array Keren banget, ini ya ada juga nanti seberapa kita mau masang ada ukurannya Jadi berapa derajat kita kemiringannya ya nanti mau dipasang di tembok Jadi nanti kita pasang di tembok seperti ini dan nanti bracketnya bisa kita atur Kalau kita melihat dari bracketnya saja ini sudah sangat berharga dan juga sudah bisa dikatakan mahal Ini bahannya tebal banget dan juga disini mirip-mirip bracket punya line array Wah jos ini Nanti satu paket ini bracketnya ada dua Jadi penjualannya ini nanti pembeliannya harus pasang Jadi bracketnya sepasang dan juga speakernya nanti harus pembeliannya sepasang teman-teman Dan nanti bracketnya ini juga ada kunci ya Ini bawaannya kunci yang bisa kita Bukai Bentar Yang bisa kita aplikasikan nanti untuk membuka Nah ini Jadi nanti kalau kita mau mengencengkan Nah ini bracketnya nanti sudah ada kunci bawaannya Kunci pas Nah ini lebih mudah teman-teman Oke Ini bracketnya nanti ada dua Coba kita unboxing mas sekarang Nah ini untuk ke unitnya ya Produk dari Borneo Speaker Passive Ini yang isinya ada Empat speaker Nanti ada juga ya Yang akan masuk Yang untuk dua speaker Dan yang ini kita mau review adalah yang untuk ukuran Ataupun untuk yang empat speaker Jadi empat speaker komponen dalam satu box Nah ini teman-teman untuk unitnya Wah Istimewa Sebelum kita memasuki ke speakernya Alangkah baiknya kita melihat spesifikasinya dulu ya Speakernya nanti Tipenya Ternyata CLS44 Ini untuk yang ukuran 4 inci kali 4 Dan nanti ada yang CLS42 atau 24 ya Yang nanti isinya dua speaker Kalau kita melihat dari spesifikasinya Ini keren banget Karena responnya juga lumayan tinggi Sampai dengan 20 kHz Dari 170 kHz Terus drivernya Menggunakan 4 inci 4,5 in ternyata Bukan 4 inci ya 4,5 in dikali 4 speaker Per box Jadi per box Ini nanti ada speakernya 4 inci 4,5 in dikali 4 speaker Dan speakernya menggunakan sistem full rank Oke Jadi sistemnya full rank nanti untuk speakernya Terus untuk powernya Nanti minimal kita harus menyediakan power 80 Watt Sampai dengan 320 Watt maksimum Jadi kita nanti harus menyediakan power Kalau ingin maksimal kita di maksimum 320 Watt Namun untuk minimumnya kita minimal menyediakan di 80 Watt Impedansinya Rekomendasi 160 sampai dengan 320 Watt Nah ini Rekomendasi power amplifier minimal 160 Watt Sampai dengan 320 Watt di 4 Ohm Jadi Kalau menurut saya ini lumayan besar Dan powernya yang harus kita sediakan besar ya Jadi Kita usahakan jangan menggunakan power amplifier yang kecil Seperti power amplifier karaoke Terus sentifitasnya 94 dB Maximum SPL 105 dB ya Kontinus 111 dB Kalau maksimumnya Jadi 105 dB kontinusnya Jadi Kita sarankan kita Ya jangan sampai maksimal terus Kalau maksimal terus ya Takut nanti sebenarnya terbakar Impedansinya nanti di 8 Ohm Mas Alfian ada orang Mas Dasar Impedansinya nanti teman-teman Ini 8 Ohm Speaker Kalau impedansinya tinggi Mesti mahal Kalau yang 4 Ohm pasti lebih murah Ini per box 8 Ohm Berarti sebenarnya pasti mahal Nah itu teman-teman Karena impedansinya pun tinggi Jadi otomatis nanti bisa dibilang Ini Kalau kita bermain di 8 Ohm Otomatis nanti per boxnya Kita main single Jadi ini 8 Ohm Terus boxnya aluminium ya Bahan A boxnya Coba nanti kita lihat Jadi bukan kayu Warnanya nanti hitam Beratnya Nanti 2 box ini 15,6 kg 15,6 kg Ini 2 box Jadi per boxnya Otomatis ya lumayan berat Ini 2 boxnya saja 15,6 kg Oke Langsung aja kita ke unitnya Teman-teman Oh mas Oke langsung kita ke unitnya Nah Nah Ini ya Oh bahannya Oh ngeri Real ya Aluminium Besi Aluminium Aluminium ya Aluminium ya Aluminium ya Jalan Apa mas Jalan Berat ya Wow Berarti ini ya bener ya Sekitar 7 kg ya 7 7 kg lebih 7 kg per box Jadi kalau teman-teman Ini dibandingin sama Spiker kolum yang plastik ya Antara langit dan bumi ya Sudah pasti selisihnya jauh Harganya pun Saya yakin ya Lumayan jauh Nah ini Ini per boxnya Ternyata Berkisaran di 7,5 kg Teman-teman lihat Karena ini bahannya Aluminium Jadi berat Yang pertama Dan ini teman-teman lihat Kokoh Pasti kokoh banget Kokoh banget Atasnya pun juga sama Disini ada tempat Baut-baut Kalau mau kita Kita kasih bracket Lalu Nah di bawah Nah ini di bawah Nanti juga ada tempat Kalau mau Semisal kita mau kasih Converter Terus nanti dikasih tripod Tapi Kalau yang bawah Converternya harus Membuat sendiri ya Harus nyarikan sendiri Kalau bracket bawaannya Coba diambil Bracket bawaannya Nah Kalau bracket bawaannya Bawa kesini semua mas Nanti masangnya disini teman-teman Coba Bracket bawaannya ini Nah Obengnya mana Nah ini ya Coba kita pasang disini ya Nah ini untuk bracket bawaannya Mas mana Nanti dipasang disini teman-teman Nah masangnya nanti Gini ya Nah masangnya nanti gini Jadi otomatis nanti Wah lebih mantap ini Lebih mudah Jadi kalau kita nanti Mau masang Kemiringannya Mau dibuat seperti apa Nanti bisa Coba kita pasang ya Satu dulu Yang sebelah sini Coba kita pasang Kita pasang bracket Speaker 4,5 in Nanti Konektornya Menggunakan speakon Podnya Jadi ini tempat speakonnya Bisa kita parallel juga ya Ada dua Jadi ini speakernya Per boxnya di 8 ohm Teman-teman Jadi sudah pasti Kalau speaker Per boxnya 8 ohm Kalau kita pakai 2 box Hanya 4 ohm Padahal kalau yang speaker Kolum rata-rata Mereka 4 ohm semua Dan ini impedannya 8 ohm Keren Karena speaker Kalau impedannya 8 ohm 16 ohm apalagi Pasti mahal Nah itu teman-teman Oke Dibuka Tinggal disangkutin gini Oh Nah disangkutin ke atas Oh Ditarik ke atas Kurang buka siti mas Oh iya teman-teman Oh menak banget masang bracket Yang bawah juga sama mas Yang bener ya gini mas Yang bawah buka sedikit Nah gini Kencengin mas Wah Masang bracketnya Enak Bener ini ya Kenceng lagi Kencengin juga Ini ya Bracketnya full besi Wah Sekeren ini teman-teman Ini super berkelas Wah Teman-teman bisa lihat sendiri ya Berkelas tenang Oke ya Jadi nanti masangnya Seperti ini Coba mas Angkatnya mas Ditempelnya tembok mas Nah nanti bisa kita atur Kemiringannya Coba kita tempelkan tembok Di belakang Gini mas Ini teman-teman lihat Nah Kalau nanti kita pasang tembok Pluck seperti ini Nah ini Kemiringannya nanti bisa kita atur Kalau pengen lurus Seperti ini Kalau pengen di Agak dimiringkan Nanti gini Atau maksimal segini Kalau pengen maksimal Ini masih ada sisa Ini nanti berarti Di belakang dikasih tatakan Mungkin segini Agar bisa lebih maksimal segini Tapi kalau gini Menurut saya ini Kehendenggeluen Jadi mungkin idealnya Lurus gini Atau minimal segini Ini kalau digunakan Untuk restoran Ataupun digunakan Untuk Cafe Ataupun digunakan Untuk di masjid-masjid Seperti itu teman-teman Kurang lebih seperti itu Oke Sekarang Saatnya saya akan mencoba Kita akan cek sound Nah Di samping saya Ini sudah saya sediakan Ini power amplifier Di 8 ohm nya 850 watt Kelasa Kenapa Saya menggunakan power ini Karena Saya menyediakan power yang lebih Agar kita bisa memaksimalkan Speaker Tapi kalau untuk Continuous Nanti kita sarankan Teman-teman Menggunakan Power amplifier Yang 320 watt Mungkin ya Kalau ada yang di 8 ohm nya Atau di Sekitar 250 watt Di 8 ohm Nah Kalau power Nanti yang model Seperti DAT Soundbase Ini sebenarnya bisa ya Tapi kita Tidak menyarankan Kalau digunakan Untuk Gebiran Dalam arti keras-keras Tapi kalau Teman-teman nanti Digunakan untuk Ya mungkin Background musik Di cafe ini Bisa kita Sarankan di Soundbase Ini yang Soundbase 218 Itu watt nya Sekitar di 100 watt Di 8 ohm nya Oke Nah Disini nanti Kita langsung coba Nah ini Saya sudah siapkan Kabel juga Ini kabel Speakon ya Ini speakon Ini sudah saya jumper Jadi kita bermain Di 4 ohm ya Jadi kalau teman-teman Nanti pakai Hanya satu Dan ini kita Konekkan ke Hanya satu channel Berarti kita Hanya bermain Di 8 ohm Jadi kita bermain Di 4 ohm Karena saya gunakan Hanya satu channel Jadi kalau satu channel 2 box Kita bermain Di 8 ohm Oke speakon Saya pasang Oke Speakon saya pasang Jadi kita bermain Di 4 ohm ini Bukan di 8 ohm Karena power saya Lumayan besar Jadi saya gunakan Untuk bermain Di 4 ohm Oke sekarang Power amplifier Saya nyalakan Sekarang saya cari Dulu ya Musiknya Dan nanti langsung Kita dengarkan Sama-sama Bagaimanakah Kualitas suara Dari speaker CLS44 ini Teman-teman Oke Ini ya Ini kita bermain Di 4 ohm Powernya saya buka This is the Smart Official Remix Yeah 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 Who's got the herb When I'm dry I wanna get so high Yeah Who's got the herb When I'm dry Yeah 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 Who's got the herb When I'm dry I wanna get so high Yeah yeah Who's got the herb When I'm dry Control it Now we gettin' high Plen and earth In the place Can't you buy I am flying Watch me levitate Now I did it You would represent I hope you feel like Little one I love it to my death Cause I'm from Amsterdam So this is For my breath Never fuck with grandma We only blow bank I see live Ain't the rest It's time to elevate Who's got Everything I need I'm a fiend For the creeps Vicky leaves Man I'm gettin' so high What's that? Everything I need I'm a fiend For the creeps Vicky leaves Yes I'm gettin' so high Who's got the chronic that I like? Right between the lows In the past I'm a fiend I'm a fiend So alive Everything so right Everything so right Everything so right Everything so right Wow Ya Namanya spirit premium Jadi meskipun Barangnya kecil mungil Bisa dibilang Ini sangat simple banget Tapi kualitas suaranya Ini mirip Line array Digunakan untuk order Renyah resi Journey ways Apalagi Silahkan dikomentari sendiri Dan kalau saya melihat ya Speakernya Ini 4,5 in Dan ini untuk Voice coilnya Lumayan gede Nah bisa kelihatan ya Ini Nah disini Downspeakernya juga kelihatan Wow Keren banget Ini kayak speaker Outdoor ini Bentuk-bentukannya speakernya Nah ini teman-teman ya Nah ini Penutup voice coilnya pun Juga keren Nah Oke teman-teman bisa lihat ya Kelihatan ya dari luar Jadi meskipun ini 4,5 in Tapi kualitas speakernya Dia full rank Full rank Dan juga Karakternya jernih banget Oke Jadi nanti Setiap satu box Ini nanti terdapat 1, 2, 3, 4 Ada 4 komponen speaker Ini ya khususnya Buat tipe yang CLS44 Dan nanti kita akan Kedatangan juga Yang tipe Isi 2 Sekarang saya akan Coba ya Kalau untuk microphone Nah teman-teman Sekarang kita akan Buktikan Bagaimana Kualitas suara speaker Seperti ini Kalau digunakan Untuk microphone Apakah benar-benar Jernih teman-teman Oke sekarang Kita akan Cek untuk microphone Jack 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 Ini microphone Tanpa saya Menggunakan Bible Skip 1012 Ini jadi Suara asli Jadi microphone Saya Desse Dulu Dicoba Jordan Haji Level ClS44 Oke Tears 12 Tears 12 Dicoba Nah Jadi seperti Yang teman-teman Demarkan Ini benar-benar Suara Asli Jadi suara Saya Ini mirip Banget Di speaker Hamper Tidak Ada Perbedaan Tidak Kelebihan Low Tidak Kelebihan Mid Tidak kelebihan hype, inilah yang dinamakan speaker flat speaker semakin flat, otomatis harganya akan semakin mahal dan yang kedua, akoustiknya memang tidak bisa, warna suaranya, akoustiknya tidak bisa diabusi, speaker harga murah speaker harga mahal kualitas suaranya beda bisa dibilang, kalau speaker suaranya itu yang bisa dibilang biasa, mal kita kasih power amplifier yang seperti apa mau dikasih manajemen, mau dikasih mixer seperti apa, suaranya tetap biasa, karena ibaratnya output dari semua itu tetap di speakernya, artinya selama komponen speaker ini bagus selama box speaker ini bagus, mau kita kasih input bagus ya bagus, kita kasih input jelek ya jelek, biasanya seperti itu, jadi ini adalah salah satu speaker pasif yang menurut saya super istimewa dengan bahan aluminium speakernya hanya 4,5 in dengan satu bomnya 4 komponen speaker ini menjadikan speaker pasif borneo ini menjadi istimewa banget seperti kita mendengarkan speaker besar seperti speaker order yang kita dengarkan saat ini suara saya benar-benar jernih flat dan juga clarity-nya sangat luar biasa oke, coba kalau kita coba reformnya ya jik, sepiduatis dicoba di reformnya kayak son besar seperti kita menggunakan sistem line array jadi kalau teman-teman nanti di tempat-tempat ibadah menemukan ataupun di tempat cafe di tempat restoran menemukan speaker seperti ini sudah pasti akan sangat memanjakan telinga teman-teman mau digunakan untuk rapat mau digunakan untuk di tempat ibadah khutbah dan lain-lain mau di cafe untuk live acoustic mau digunakan di cafe untuk background musik playback suaranya wow jernih banget seperti kita mendengarkan speaker sound system besar dengan hanya 2 box speaker produk dari GLS 44 oke nah jadi kalau teman-teman nanti menggunakan power amplifier amplifier produk dari Eurotone nah ini kelas G ya H850 ini nanti per boxnya ini mampu 2 box jadi ini 2 box main di 4 ohm atau ini 2 box di 4 ohm jadi 1 power nanti bisa digunakan untuk 4 box speaker tapi kalau teman-teman pengen lagi mas kurang bisa main 2,7 dengan catatan ya teman-teman harus hitungannya benar jadi kalau kita bermain di 2,7 nanti bisa di 3 box yang ini 3 box jadi bisa 6 box tapi alangkah baiknya kalau kita ingin main aman kita gunakan di kita alangkah baiknya kita gunakan di 4 ohm saja jadi per channelnya nanti 2 box ini ya ini saya hanya menggunakan 1 channel makanya yang channel 1 disini saya matikan jadi yang saya gunakan hanyalah di channel yang A yang channel B tidak saya gunakan oke Cip 12 long dis dicoba dicoba long dis 12 oh jen roh si kayak kita mendengarkan source sistem besar ini tadi ya jadi sesuai yang dituliskan minimum di 150 kalau gak salah 170 ya 170 sampai dengan di 20 kilo pokoknya flat 170 sampai 20 kilo flat Cip long dis 12 dicoba H 12 dicoba dicoba oke oke A ABC wow istimewa oke teman-teman dan untuk informasi harganya tadi harganya dimana mas Alfian nanti nah ambil loh harganya oh di bawah ini oke nanti untuk harganya nah ini perpasang teman-teman jualnya jadi perpasang ya perpasang nanti 3 juta 3 juta 399 jadi untuk yang ukuran 4,5 x 4 isi 4 ini nanti perpasang 3 juta 399 ini sudah termasuk bracket nah bracketnya ini tadi ya yang satu sudah kita pasang yang satunya masih disini jadi bracketnya full aluminium juga besinya tebal banget keren banget jadi otomatis nanti teman-teman bisa lebih bisa maksimalkan untuk pemasangannya instalasinya dan kerennya kayak gini kalau dari samping coba bisa kita sorting nah ini dari samping dari belakang nah keren jadi nanti tinggal kita pasang disini terus picon dan ini kita tinggal pasang nanti untuk bracketnya dan bracketnya bisa kita atur nanti sesuai dengan selera kita mau dispersinya nanti kemana nah seperti itu oke ya kualitas suara daripada speaker pasif Borneo yang tipe GLS44 terima kasih buat teman-teman nanti untuk informasi pembelian dan juga pemasangan bisa langsung menghubungi kita jadi khususnya yang terdekat pemasangan bisa juga nanti order kesini dengan jasa pemasangan sendiri tentunya namun kalau teman-teman nanti di luar kota bisa dipasang sendiri disana dengan catatan nanti bisa kita buatkan tutorial pemasangnya dari sini jadi kalau untuk power amplifier kita sangat sarankan menggunakan power amplifier kelas AB atau kelas H pasti suaranya nyaman tapi kalau teman-teman menggunakan power karaoke mungkin bisa dibilang kenyamanannya kurang tapi tetap bisa jadi minimal ya bisa menggunakan power karaoke tapi kalau pengen hasilnya maksimal gunakanlah power amplifier yang seperti saya gunakan sekarang untuk power yang saya gunakan sekarang ini harganya Rp4.499.000 Rp45.000 Rp45.000.000 ini H850 produk dari Aerotone ini kelas H powernya profesional oke terima kasih kalau teman-teman nanti butuh informasi mau tanya-tanya silakan nanti langsung aja bisa tuliskan di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih